Halo Joy, kali ini gue lagi main game Tower of God The Great Journey yang baru rilis tapi dia belum rilis di Playstore Indonesia Tapi kalian gak usah khawatir, gue bakal sediain APK nya di deskripsi dan mainnya pun tanpa harus pake VPN Tapi memang dia cuma bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Indonesia ya Nah di video kali ini gue bakal ngebahas cara re-roll dan siapa yang harus kita re-roll ya Oke jadi step pertama adalah kalian harus login sebagai tamu, jangan pilih yang lain ya Kemudian kalian tidak bisa memilih server, entah kalau login via lain bisa atau enggak tapi kayaknya gak bisa juga ya Dan setelah itu kalian lakukan tutorial sampai sebentar aja ya, sebentar aja gak nyampe 5 menit tutorialnya ya Setelah kalian bisa summon gratisan, yang mana summon gratisan itu dia akan mendapatkan kun dan senjatanya kun, tasnya kun itu ya Setelah itu ada tutorial sedikit lagi, kemudian barulah sampai ke halaman seperti yang kalian lihat ini ya Setelah sampai di halaman ini kalian udah bisa claim mail ya Pre-registration reward ya, kita akan mendapatkan 10 tiket gaca Perlu diketahui yang versi koreanya itu banyak banget hadiahnya ya, gratisan tiket gaca itu di hari-hari berikutnya ya Dan kemudian juga ada rhythm code ya, tapi pada saat video ini gue buat, ini belum ada rhythm code sama sekali untuk yang versi ini ya Kita bisa sebut aja ini versi global mungkin Atau versi English ya Oke langsung aja ketika kita sudah claim mail, kita tekan summon Di sini kita akan menuju ke regular ya Karena kalau yang khusus karakter itu kita harus bayar pakai tiket lain Dan kita juga bisa ke rate upnya ya Nah Jadi di regular ini kita bisa mendapatkan senjata dan juga karakter Kalau di sini khusus karakter, di sini khusus senjata ya Oke langsung aja kita pilih yang ini ya Dan nanti ini animasinya kalau dapat yang bagus itu Yang keluar dari gerbang itu adalah Yuri Zahat ya Kepala bomb bakal diinjek sama Yuri sampai bombnya mental gitu ya Ah ini si anak Zahat itu dapat karakter epic Satu atau lebih Oke Kalau Yuri dia legendary Tapi kalau nggak ada yang injek kepala si bomb itu dia nggak dapat karakter sama sekali ya Oke Nah Jadi sebelum kita hapus akunnya Kita bahas dulu siapa yang harus kita re-roll Di sini gue nggak mau ngebahas tier list Tapi gue ngebahas siapa yang harus kita re-roll berdasarkan minat dari player lainnya Dan pengalaman gue sendiri Sedikit sih pengalaman gue ya Mari kita lihat di karakter ini ya Oke menurut orang Kalau kalian cari-cari tier list Dimana aja itu banyak banget sumber Akan ada satu karakter yang memang Semua orang setuju itu tiernya tinggi Yaitu Evan Nah jadi si Evan ini adalah healer ya Gue juga pernah pakai Evan ini di yang Korea ya Dan memang bisa membuat kita menang di PvP ya Dibanding musuh yang tidak punya healer ya Kalau kalian udah dapet Evan Ya mungkin udah bisa stop Untuk dilanjutin main stop re-rollnya ya Kemudian siapa lagi selain Evan Yaitu si Sachi Vaker Padahal ya di tempat gue baca-baca tier list itu ya Ini si Sachi ini nggak ada di tier atas Tapi entah kenapa Di forum-forum jual beli di luar itu Mereka nyari Sachi Sachi Vaker Jadi menurut gue Kalaupun Sachi ini nggak bagus menurut kalian Kalian masih bisa jual ya Si Sachi ini ya Dan kemudian Itu dua orang yang Banyak yang setuju itu bagus Nah sekarang yang menurut gue bagus juga Adalah Yuriha Yuriha ini Typical damage dealer ya Tetapi Yuriha ini Ada yang bilang bagus Ada yang bilang biasa aja Paling nggak Nggak ada yang bilang dia jelek banget ya Ya kalau di Korea dulu Waktu awal-awal Release banget Yuriha ini dicari-cari orang ya Nah selain dari tiga ini Gue nggak mau bilang Yang itu bagus Yang ini bagus Karena berdasarkan tier list orang Beda-beda ya Jadi menurut gue Kalau selain tiga ini Ini mungkin ya Bisa terserah kalian ya Mau lanjut atau nggak Contohnya Kalau gue dapet Urekma Zino Gue bakal lanjut Gue bodo amat Dengan tier list Karena gue memang baca manganya Dan nonton animenya sedikit ya Bagi penggemar manga Atau Webtoon Ya sorry Webtoon dari Tower of God ini Urekma Zino pasti Banyak yang ngefans ya Karena Ini savage banget sih Karakter ini ya Dan gue kalau dapet dia Ya gue mainin sih Atau kalau dapet Viole Bakal gue mainin Karena gue juga suka sih Tapi Perlu kalian pertimbangkan juga Bum ini Sudah Merupakan Damage dealer ya Dan bum ini termasuk Tier yang tinggi ya Bum yang gratisan ini Tier SS lah Yang tertinggi lah ya Ada lagi Tier yang tertinggi Namanya itu Albeda Kalau nggak salah ya Belum ada disini Gue lihat ya Nah jadi Kalau bum sudah Damage dealer Sebenarnya Evan ini Cocok banget Karena Evan ini Melengkapi dengan Healernya ya Dia menjadi healer gitu ya Tetapi ya Seperti yang gue bilang tadi Banyak yang nyari Sachi Vector Kemudian Ada juga Yang nyari Huar Yune Dan Juga Siapa Satu lagi Satu lagi Hansung Yu Seinget gue Tadi setelah gue Cari-cari Yang Menurut Orang bagus itu Kan Berbeda-beda ya Tapi Huar Yune Hansung Yu Masih ada yang nyari ya Nah selain itu Nggak ada yang nyari ya Green April Nggak ada Si Rak Nggak ada ya Beta Nggak ada Gitu ya Jadi kalau dapat yang Nggak ada Nggak ada itu Mungkin kalian bisa lanjut Reroll Nah tapi Kalau kalian udah dapet Dua SSR Dalam satu kali gaca Itu fix Disimpan aja Dilanjutin aja ya Karena dua itu Langkah Tapi jangan khawatir Buat kalian yang belum dapet Nanti tuh ada Sebenarnya Batunya atau tiketnya tuh Yang Sudah pasti Garanti ya Memberikan Si Legendary itu Salah satunya dari Night Level dan Login Nah ini ya Ini yang dari Login Di hari ke-28 Hari ke-28 Kita akan mendapatkan Garansi Legendary Karakter Oke Nah waktu gue main di Korea Itu Ada Pembagian ini Dari mail ya Entah kenapa Pokoknya Sering banget Gue dapet mail Waktu main yang versi Korea Itu Tanpa menukarkan Kode padahal Ada yang ngasih ini Entah dari kode Atau bukan Tapi ditunggu aja nanti ya Mungkin ada kode-kode Yang Menyenangkan ya Oke Nah setelah itu Yang terakhir adalah Cara menghapus akun Dengan sangat gampang Kalian pilih Setting tadi ya Dari sini Mari kita pulang lagi Kita ke menu Setting Kemudian kita ke Account Nah kita Delete Account Sudah Kita delete aja Langsung kita kembali Keluar lagi Kita bisa login SGS Lagi ya Dan servernya Nggak bisa dipilih Oke Jadi Sekian ya Begitulah Cara Re-roll Dan siapa yang harus Kita pilih Siapa yang harus Kita re-roll Di game War of God The Great Journey Global ini Oke makasih udah nonton Sampai ketemu di video Gue berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax